Sementara itu, saudara, kasus penyelundupan BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Pontolo, Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo, ditanggapi oleh Area Manager Communication Relations dan Pertamina CISR, Patraniaga Sulawesi Fahrogi Andriani Sumampou. Fahrogi menyebut Pertamina akan memberikan tindakan tegas berupa pemotongan alokasi hingga pemutusan hubungan usaha jika terbukti melakukan penyelewengan BBM solar bersubsidi. Area Manager Communication Relations dan Pertamina CISR, Patraniaga Sulawesi Fahrogi Andriani Sumampou angkat bicara. Usai detres krimsus Polda Gorontalo mengungkap penyelundupan BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Pontolo, Kabupaten Gorontalo Utara pada awal Agustus lalu. Menurut Fahrogi, Pertamina akan memberikan tindakan tegas kepada oknum petugas atau pengusaha SPBU jika terbukti melakukan penyelewengan BBM jenis solar bersubsidi. Tindakan tegas yang diberikan Pertamina berupa pemotongan alokasi hingga pemutusan hubungan usaha. Fahrogi pun meminta kepada masyarakat yang terlibat penyelewengan BBM jenis solar bertanggung jawab menghadapi aparat hukum. Jadi apabila nantinya berdasarkan hasil investigasi terbukti ada oknum ataupun pengusaha SPBU terlibat, maka Pertamina akan menindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan kerjasama kontrak yang berlaku, baik itu sanksi administratif, pemotongan alokasi, bahkan sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Seperti diketahui, penyedik di Treskrim Suspolda Gorontalo mengungkap penyelundupan BBM jenis solar bersubsidi dari salah satu SPBU di Desa Pontolo, Kabupaten Gorontal Utara Gorontalo. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita 900 BBM jenis solar bersubsidi, 2 mobil truk dan 1 mobil bak terbuka. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo